Video short kurang dari 7 detik, gampang banget viral Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang rahasia atau mungkin ide konten short yang memang saat ini sedang tren-trennya dan dimana ini cepet banget rame penontonnya Mau tau seberapa? Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari Youtube dengan video short Ya, ini merupakan salah satu metode cara menghasilkan uang dari internet yang mana tentu saja tidak melibatkan aplikasi penghasil uang tidak melibatkan website penghasil uang namun ini bisa juga kalian jadikan sebagai kerja sampingan Caranya cukup simpel, mudah, hanya butuh 7 detik untuk membuat videonya ya, maksudnya durasinya ya, membuatnya mah lebih dari 7 detik Tapi ini tetap jadi bikin apa ya kalau durasi 7 detik saya rasa ngeditnya pun juga nggak bakal butuh waktu yang lama namun tentu saja ini bukan sesuatu yang instan teman-teman ya, yuk kita akan mulai aja tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan buat kalian Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet dan seperti yang kalian lihat ini merupakan channel ke-6 saya yaitu channel terbaru saya disini saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk bisa mendapatkan gajian 100 ribu setiap harinya dan itu pun sehari bisa upload 2-3 video jadi tidak ada yang namanya instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras dan konsistensi yang berkelanjutan oke, di video kali ini ada sebuah channel yang saya temukan ini cukup menarik juga ya teman-teman channel ini kalian bisa lihat namanya adalah SCUZ channel ini sudah saya cek statusnya monetisasinya true dan rata-rata videonya adalah modelnya model-model beginian ingat nggak? cuma teks kanan-kiri kanan-kiri atau mungkin berurutan dan pembahasan-pembahasannya pun tentang sesuatu yang berhubungan dengan psikologi ya, berhubungan dengan, ya pokoknya berhubungan dengan emosi manusia lah apapun itu, mau emosi senang, mau emosi bahagia, mau emosi sedih atau mungkin sad boy dan lain sebagainya apapun itu dibahas disini teman-teman ya nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga dan ada konten kreator besar juga yang sudah cukup sukses kalian bisa lihat ya disini ada Kelly Gallo, teman-teman bisa lihat modelnya juga sama tapi ya, dia pakai video dia ya video dia lagi joget-joget, terus tetap pakai teks dan yang nonton banyak juga ya karena disini ada sesuatu rahasia yang akan saya sampaikan di video kali ini nah, ini juga mirip-mirip dengan konten daily fact word yang pernah saya bahas sebelumnya bahwa dia cuma simple-simple tapi menjurus ke topik psikologi atau fakta-fakta menarik ya fakta-fakta yang berhubungan dengan psikologi manusia itu tentu saja akan mempunyai daya tarik tersendiri untuk sebuah konten Youtube nah, jujur aja ya teman-teman ya konten-konten seperti ini nih, ini awalnya memang konten-konten dari ciri khas konten TikTok sebenarnya jadi ya, dibawa ke short ternyata juga banyak peminatnya juga bikinnya gampang juga tentu saja nggak butuh yang aneh-aneh cuma ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi dan ini harus kita catat barang-barang yaitu konten seperti ini sangat beresiko sekali untuk gagal monet atau kena konten berulang oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami baik-baik teman-teman oke, yang pertama, yang pertama adalah kalian ini sebisa mungkin gunakan video yang berbeda-beda sebagai latar belakang paling bagus sih kalian susok aja, kalian kumpulkan aja misal, kalian pernah berwisata di mana gitu ya, mungkin di Bali nah, bikin aja video-video sebanyak-banyaknya yang kalian rekam dari kamera HP kalian ya, manfaatkan liburan kalian itu untuk ngerekam kan ngerekam juga nggak capek ya, cuma diem doang, paling 10 detik abis itu udah diem doang, 10 detik udah, langsung ganti angle saya yakin di satu tempat kalian bisa bikin 10 video dengan hasil rekaman kamera HP kalian sendiri nggak perlu dengan kamera yang kualitas bagus-bagus, kualitas biasa aja sudah lebih dari cukup ya sekali lagi, kalian bisa ke tempat wisata terdekat atau kalian juga bisa di pinggir jalan, ngeshooting awan, atau mungkin ngeshooting tanaman intinya adalah gunakan kamera atau rekaman kamera kalian sendiri ya, oke, contoh seperti yang dicontohkan seperti Kelly ini juga kan sama kan rekaman dirinya sendiri, kalian nggak harus kok nggak harus joget-joget seperti ini, nggak harus kalian bisa ikuti aja CEO Z ini ya, CEO Z ini dia rekam-rekam kayak lokasi mungkin di hotel atau mungkin di pemandangan lain tuh kalian bisa lihat ya, nih memang ada beberapa yang sama, tapi nggak semuanya sama ya teman-teman terus kemudian disini ada juga nih, di daily fact ini, ini juga hampir berbeda ya ada beberapa yang sama, contoh ini sama ini sama, tapi nggak sama semuanya ya, jadi selalu ada perbedaan, mungkin di zoom kek, atau mungkin di cut kek, atau mungkin di filter kek apapun itu yang membuat video latar belakangnya ini berbeda ya, terus kemudian disini, kenapa saya bilang yang ini rawan banget karena disini ada sebuah channel namanya adalah Vexio ini juga disini perlu teman-teman ketahui ya, teman-teman disini, teman-teman bisa lihat bahwa disini kalau kita cek, ini modelnya mirip-mirip seperti yang tadi nah, kayak gini ya, model-model kayak gini videonya banyak yang sama semua tapi channel ini gagal monetisasi atau tidak lolos monetisasi banyak banget kesamaan-kesamaan disini dan tentu saja, ini membuat channel ini akan gagal di monetisasi ya, ini mungkin dia rekam sendiri tapi juga bisa jadi dia juga rekam dari hasil video-video sebelumnya ya jadi kita akan coba deh, lihat dari yang populer aja ya, artinya video-video zaman dulu ya, tuh ini bisa jadi video orang ini bisa jadi video orang jadi, eliminasi satu persatu video re-upload orang lain ya, contoh kita nggak pernah tahu ya, apakah ini beneran beliau ataukah ini dari kreator tiktok yang lain nih ya jadi, nah kayak gini at wealthy fact berarti kan ini kayak model-model dari konten kreator yang lain nah, kenapa channel ini bisa gagal monet atau tidak bisa dimonet itu nggak dilihat dari video-video terbarunya ya, nggak cuma video terbaru aja video terlama kalian yang menyumbangkan views dan itu ternyata ada pelanggaran di sana itu akan membuat channel kalian lega lolos monetisasi atau, ya mungkin gagal monet nih, contoh kayak dia ya teman-teman bisa perhatikan di sini video populernya, ini ada 2,9 juta ada 1,7 juta tapi, ini tidak asli rekaman video dia sendiri ya, pakai video orang lain yang mana, selama video ini tidak bisa dihapus atau dia tidak memperbaiki di video-video barunya nih, kita bisa perhatikan baik-baik hampir semua yang dilakukan di video-video terlama beliau ini tidak menggunakan rekaman atau rekamannya sama aja oke deh, kita akan gini deh agak sulit ya untuk saya scroll video-video yang paling lama beliau agak sulit sekali karena videonya totalnya adalah 1,2K artinya sudah 1200 yang beliau upload nih, hindari untuk penggunaan video-video atau gambar-gambar breakdown yang sama nggak susah kok ngerekam pakai kamera HP sendiri itu nggak susah jadi kalian tinggal cari aja momennya mungkin momen kemacetan kek momen senja kek momen matahari terbit kek apapun itu kalian rekam, bikin angle-angle yang baru jangan bikin yang sama-sama memang sih terkesan merepotkan tapi ya kalau itu potensinya sangat besar untuk gagal monet ya buat apa ya teman-teman nah, ada beberapa hal yang membuat video kalian disini akan aman dan akan pasti lolos monetisasi yang pertama adalah, ya itu tadi ya pakai usahakan video sendiri atau video footage tapi gunakan durasi yang cecil-kecil dan kombinasikan misal, kalian menggunakan kanva gitu ya dapat video footage lalu apa yang harus kalian lakukan? yaudah setelah kanva selesai kalian cuma ambil 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik nah itu setiap video kalian lakukan dengan cara yang berbeda ya, polanya sama 3 detik, 3 detik, 3 detik itu akan aman untuk dimonetisasi dan kalau memang lebih aman lagi pakai suara ya, suara gampang kok kalian bisa pakai 11 left merf AI dan lain sebagainya buat kalian yang nggak mau keluar modal dulu kalian bisa pakai yang namanya 11lapse.io ini saya juga sering kok bikin kayak gini ya ini tuh, bekas yang kemarin ya bikin konten Harry Potter movie bla 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 nah, ini kalian bisa ketik aja disini tentang kata-kata tersebut nah, itu akan membuat orang akan apa ya seakan-akan ya ini channel kalian punya karakteristik dan Youtube tahu channel kalian ini membahas tentang apa dan satu hal lagi kunci fokus dari kesuksesan konten ini adalah materinya ya, kalau materinya kurang menarik ya, tentu saja kurang banyak peminatnya ini ya, konten-konten seperti kayak gini ya ini cuma pakai musik doang teman-teman ya terus kemudian shower talk 12-12 is the last repetitive that we will ever see present minutes bla 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 nah, ini kan semacam kayak konten kayak gini terus kemudian kalian jadikan sebagai hal yang membuat orang itu berhenti sejenak untuk menonton dan membaca video-video kalian seperti ini ya clear ya maksud saya ya ini termasuk algoritma yang sangat-sangat cocok dengan konten-konten seperti ini kenapa? karena dengan teks orang akan berhenti membaca dengan teks orang akan menonton video kalian sampai akhir kenapa saya bilang tadi video kurang dari 7 detik? karena kalau kalian lebih dari 7 detik video kalian ini tidak akan diulang-ulang tontonnya tidak akan ditonton secara habis coba bayangkan saya aja membaca ini butuh lebih dari 7 detik artinya apa? ya video ini akan diputar terus-terus-terus sehingga saya sampai selesai membaca sudah nggak terasa 3 kali saya memutar video yang sama ya untuk menonton sih nggak berasa ya karena kan ya dia nggak peduli video ini geraknya kemana yang dia pedulikan adalah membaca teks-teks seperti ini namun kembali lagi untuk konten seperti ini untuk konten Indonesia saya rasa kurang cocok di short kalau di tiktok itu sangat cocok sekali ya ini cocoknya untuk target market luar jadi saran saya ya kalian banyak-banyak mencari tahu informasi tentang bahan-bahan seperti ini nah bahannya dari mana banyak banget kalian bisa cari di chat GPT ya random advice nah kayak gini-gini nih 10 things a girl wants nah kayak gini ya bla 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 terus kemudian disini how to be a dry texture kayak gini ya what's up kayaknya I'm west have you ready nah ini kontennya memang nggak spesifik tapi ya mengandung unsur emosional keseharian yang mana gimana ya susah nih saya jelasinnya semacam pokoknya sedikit mengulik psikologi sekalian lah sebagai para penonton dan pembaca konten-konten seperti ini ya jadi model-model kanan-kiri kanan-kiri tentu saja akan membuat orang ke distract dan ngefokus satu persatu tekstnya ada dimana kenapa kenapa nggak langsung ke bawah gitu aja ya boleh-boleh aja tapi langsung ke bawah itu kan terlalu lempeng ya orang itu butuh yang namanya distract orang itu butuh yang namanya pengalihan jadi dia bisa nonton kanan-kiri 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 itu juga memakan waktu kan untuk membaca atau menonton video-video seperti ini ini merupakan salah satu strategi juga ya strategi konten strategi marketing dimana orang akan menonton videonya terus menerus tuh ini ya ini kan jalanan-jalanan dia sendiri nah kalau bisa video-video kali ini jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang akan berdampak fatal ya teman-teman nih orang-orang bikin kayak gini itu nggak sehari satu video beliau bikin videonya sampai 1700 video total kita akan lihat deh dalam 30 hari terakhir yang sudah di upload berapa 133 kalian bagikan aja sama 30 berarti berapa setiap hari bisa bikin video sampai 4 sampai 5 video dan itu ya beliau lakukan gitu loh teman-teman ya untuk masalah bahan konten kayak gimana kalian tinggal cari aja konten-konten sejenis kalian pelajari kalian ubah bahasa dan kata-katanya kalian bisa bikin video yang serupa ya ini bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan tapi ini banyak parameter-parameter yang harus kalian pahami untuk bisa membuat konten seperti ini intinya sih nyemplung aja dulu intinya coba aja dulu praktek aja dulu sambil pelan-pelan sambil belajar oh kira-kira konten apa sih nah kalian bisa belajar nih ya caranya kalian klik di shortnya pilih pakeling populer seperti ini nah materi apa sih yang paling banyak ditonton orang ini sampai 6 juta pick yourself ya ini pasti ya kalau konten-konten seperti ini kan memicu orang untuk apa sih untuk memilih dia mau pilih yang kanan atau yang tujuh pilih yang kanan atau yang kiri ya konten-konten yang mendorong orang untuk melakukan aktivitas like dan komen itu merupakan konten-konten yang dinilai sangat baik oleh youtube sehingga mendapatkan banyak rekomendasi ya ingat short itu sistem rekomendasinya beda dengan video biasa kalau video biasa kalian dapat rekomendasi kalau gak di klik orang ya kalian gak akan dapat views tapi kalau short itu kan kalau misalnya video kalian diswap orang dan membuat orang sejenak berhenti pasti kepo dan pasti akan membaca konten-konten seperti ini ya hal-hal seperti ini hal-hal yang mengandung pertanyaan-pertanyaan seperti ini ini juga saya temukan di konten-konten bule ya teman-teman model-model sambuca dan lain sebagainya saya akan tunjukkan deh konten sambuca seperti apa oke ini adalah channel sambuca ya teman-teman nah beliau ini model-model shortnya mirip-mirip seperti itu ya jadi ada pertanyaan nih yes or no would you double dip? nah kayak gini-gini ya terus kemudian pokoknya bikin-bikin perbandingan lah antara gambar yang satu dan yang dua terus kemudian ngasih opsional ke para penontonnya kalian pilih yang mana kira-kira nah itu kan memicu orang untuk melakukan komentar di video tersebut jadi ini merupakan konten-konten yang ramah algoritma teman-teman ya jadi sekali lagi tidak ada yang instan untuk bisa sukses di youtube semuanya butuh kerja keras semuanya butuh waktu kalau ada yang bilang gak bakal mungkin bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta di youtube ya dia belum tahu aja jujur saya pun sendiri juga masih belum pernah merasakan bisa seratus juta lebih ya saya mentok-mentok paling 90 juta setiap bulannya ya mudah-mudahan lah di tahun ini bisa tercapai 140 juta sebulan itu adalah target saya di tahun ini teman-teman ya kalau misalnya saya tidak bisa mengembangkan satu channel dan bisa mendapatkan penghasilan yang sebanyak itu biasanya sih strategi dan cara saya adalah bikin channel lagi dan lagi dan lagi kalau dikumpul-kumpulin kan ujung-ujungnya channel tersebut di total-total juga bisa mendapatkan ratusan juta pastinya ya itu adalah strategi saya ada orang yang punya strategi ngembangin satu channel bener-bener channelnya ini di fokusin banget akhirnya dapat penghasilan gede dari situ ada ada yang model kayak saya gak terlalu fokus di satu channel fokus di banyak channel semuanya dikembangkan dan kalau dikumpulin hasilnya besar ada juga nah tergantung kalian pilih mau pakai strategi yang mana gak ada yang baik gak ada yang buruk semuanya bagus-bagus aja kalau kalian sungguh-sungguh untuk menerapkan strategi tersebut ingat strategi itu gak bisa cocok untuk semua orang ya ada orang yang cocok bikin kayak saya ada juga orang yang fokus di satu channel ada juga jadi jangan remekkan setiap cara-cara orang karena belum tentu cara itu gak bisa buat kalian tapi juga gak bisa buat orang lain enggak bisa juga buat orang lain sangat bermanfaat bagi kalian mungkin receh nah itulah itulah gunanya kita untuk mensyukuri apa yang kita punya saat ini dan untuk bisa mengembangkan channel-channel youtube kita sekali lagi ya teman-teman terus berusaha berdoa dan juga bekerja keras serta belajar setiap hari kombinasikan tiga hal antara doa bersyukur dan juga sabar ya tiga ini harus kalian kombinasikan juga berdoa tujuannya buat apa sih ya kita memohon untuk diberikan kemudahan kelanjaran dan sebagainya karena semuanya kan sudah ada yang mengatur terus kemudian kita bersyukur apa sih ya setidaknya kita sudah mendapatkan nikmat yang sedikit biar nikmat kita ditambah ya kita harus mensyukurinya mau yang nonton 10 kek mau yang nonton 100 kek gak usah dicaci maki itu artinya kalian tidak mensyukuri apa yang diberikan kalian ya kalau kalian dapat seribu aja gak bisa kalian dikasih 100 kalian caci maki apaan nih cuma dapat view 100 nah itu artinya kalian tidak mensyukurinya ya kalau orang yang tidak mensyukuri setahu saya dalam agama islam itu nikmatnya akan dicabut dan tidak akan diberi nikmat yang lebih bagus lagi nah yang ketiga harus sabar sabar ini bukan berarti kalian pasrah biyam begitu saja enggak sabar itu termasuk juga salah satu proses bersyukur dimana sabar itu juga kalian dalam tanda kutip juga tidak putus asa ya kalau kalian tidak sabar saya yakin kalian pasti putus asa nah inilah tiga hal ini yang harus kalian pegang dan harus kalian tanamkan untuk bisa mulai menghasilkan uang dari internet percaya atau tidak semua itu ada jalannya masing-masing percaya atau tidak kalian butuh waktu untuk bisa menghasilkan uang dari internet nah ada sih orang-orang yang cuman butuh 4 hari seminggu itu channelnya bisa monet ada tapi kan kalian tidak pernah tahu kemampuan di belakang dia itu seperti apa siapa tahu alatnya dia mendukung rezeki dia memang sudah bagus ya ibaratnya dia memang inilah jalan dia dan inilah rezeki dia gitu ya enggak boleh kita sirik dan enggak boleh kita iri ya kalian bisa ya tapi tentu saja kita juga harus lihat dulu lah jangan-jangan orang ini ya memang punya keahlian public speaking yang bagus punya keahlian editing punya keahlian mencari sesuatu topik atau pembahasan yang gampang viral nah itu harus kalian sadari jadi kalian enggak bisa menyamakan diri kalian seperti orang-orang yang sudah sukses cepat duluan itu tugas kalian adalah memperbanyak ilmu memperbanyak wawasan terus belajar tiap hari pantaskan diri kalian untuk bisa menghasilkan uang dari internet meskipun enggak harus sekolah tinggi-tinggi yang saya bilang disini mudah adalah kalian enggak perlu bayar uang mahal-mahal untuk sekolah untuk sampai S2, S3 kalian yang SMA pun setelah lulus kuliah bisa kok juga menghasilkan uang dengan cara seperti ini ya intinya peluang itu banyak tergantung kita bagaimana kita mau memanfaatkannya atau tidak dan saya ingatkan sekali lagi memang enggak semua orang bisa cocok untuk menghasilkan uang dari internet ya orang-orang yang tidak sabar orang-orang yang pengen hasil instan hari itu juga mereka-mereka lah yang tidak cocok untuk menghasilkan uang dari internet nah apakah kalian termasuk disana kalau kalian iya yaudah jangan dipaksakan untuk ngeyel cari uang di internet kalau kalian tidak mau mengubah pola pikir kalian dan mengubah mindset kalian untuk bisa berproses ya oke jadi harapan itu boleh kita gantungkan tinggi-tinggi tujuannya apa sih untuk berharap dan itu adalah prinsip law of attraction apa yang kalian pikirkan apa yang kalian bayangkan dan apa yang terus kalian usahakan itu akan menarik energi positif untuk membuat apa yang kalian impikan itu bisa kalian raih dengan segera ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari buku law of attraction ya koranik law of attraction itu saya sudah sering banget share buku itu di tiktok silahkan cek aja di tiktok saya kalian bisa melihat buku apa yang saya maksud ini oke terima kasih semoga ini bisa menjadi manfaat yuk kita manfaatkan peluang kita sebaik-baiknya tidak ada yang mudah tidak ada yang langsung bisa menghasilkan semuanya butuh proses ya tanamkan itu baik-baik bikinnya boleh mudah tapi konsisten dan si Sliplin itu adalah PR kalian yang paling susah banget untuk dijaga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh